Membangun dari pinggiran adalah salah satu nawacita yang menjadi agenda pembangunan 5 tahun pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala. Pemerintah yakin pembangunan berbasis pedesaan bisa memperkuat fondasi perekonomian negara, serta mempercepat pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan. Tapi bagaimana prakteknya? Sejak Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan, Posisi desa jadi naik kelas sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif warga, hak asal-usul, adat istiadat, dan hak sosial budaya. Desa juga diberi sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa. Dana desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. Alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten Kota, hibah, serta sumbangan dari pihak ketiga. Sasaran pengembangan wilayah pendesaan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangan Nasional atau RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% pada 2011 menjadi 20% pada 2019. Desa tertinggal juga dikurangi sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Jadi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa-desa mandiri. Tiap tahun pemerintah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan pada sekitar 70.000 desa. Saat pertama kali diluncurkan pada 2015, dana desa hanya dianggarkan 20,7 triliun rupiah. Jumlah desa yang menerima dana sebanyak 74.093. Jadi tiap desa mendapat alokasi dana 280,3 juta rupiah. Pada 2016, jumlah dana desa yang disalurkan melonjak lebih dari 2 kalinya menjadi 46,98 triliun rupiah. Di 2017 dan 2018, dana desa yang dianggarkan menjadi 3 kali lipat dari dana desa 2016 menjadi 60 triliun rupiah. Jumlah desa yang menerima dana pada 2018 juga bertambah menjadi 74.957, sehingga rata-rata desa mendapat 800,4 juta rupiah. Lalu untuk apa dana desa ini? Merujuk peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa, ada 4 prioritas pemanfaatan dana desa. Untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan 4 program prioritas, dan padat karya tunai desa. Dalam perkembangannya, dana desa juga bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang digagas BUMDES atau badan usaha milik desa, serta untuk membiayai pengembangan program unggulan kawasan desa. Selama 2015 sampai 2018, dana desa diantaranya digunakan untuk membangun infrastruktur yang bisa menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Antara lain, 1,140 juta meter jembatan, 8.983 unit pasar desa, 4.175 embung, 58.931 unit irigasi, serta 191.600 km jalan desa. Ada pun untuk menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dana desa digunakan untuk membiayai lebih dari 50.000 kegiatan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendirian hampir 25.000 unit pos pelayanan keluarga berencana kesehatan terpadu atau posyandu, lebih dari 959.000 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, drenasel sepanjang hampir 30 juta meter, serta sumur sebanyak 45.169 unit. Selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, secara kumulatif jumlah dana desa yang dikucurkan mencapai 187,65 triliun rupiah. Pada 2018 atau 4 tahun sejak dana desa dikucurkan, sebanyak 6.519 desa tertinggal telah menjadi desa berkembang. Dan 2.655 desa berkembang naik status menjadi desa mandiri. Artinya jumlah desa mandiri naik 2 kali lipat dan desa tertinggal berkurang sekitar 30 persen.